Pemesa mabuk minuman keras, seorang anggota polisi di kota Kendari, Sulawesi Tenggara menembak pacarnya dengan menggunakan pistol. Akibatnya korban mengalami luka tembak di dada kiri, sementara pelaku penembakan terancam diberhentikan. Secara tidak hormat. Mabuk miras, seorang anggota polisi Bribda Rotni Alvin Tangkelangi, 22 tahun, yang petugas di Pores Kulaga Timur, menembak pacarnya Irsa Amalia Madenuang, 20 tahun, di dalam kamar rumah di kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Kamis Dinihari. Akibatnya korban mengalami luka tembak di dada kiri, dan harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit Bahteramas. Berdasarkan keterangan Kabinet Humas Poldas Ultra, Kombes Polferi Walintukan, saat kejadian, pelaku sedang minum miras bersama kedua rekannya. Di dalam kamar, pelaku memainkan pistol revolver milik rekannya, Brigadir Yusri Andi, dan tiba-tiba menembak suang pacar. Yang bersangkutan untuk kondisinya, itu dikatakan bahwa memang sedang minum-minuman keras, dan itu dilakukan waktu dia menggunakan senjata, dia memainkan senjata, dan senjata itu meletus. Untuk pelaku serung dimana? Ya, saat ini yang bersangkutan sudah diamankan di bid Pro Pampolda Sulawesi Tenggara. Pelaku penembakan, Bribda Rotmi Alvin Takelangi, dan pemilik senjata api, Brigadir Yusri Andi, dalam pemeriksaan Pro Pampolda Sulawesi Tenggara, dan terancam diberhentikan secara tidak hormat atau PTDH. Dari Kota Kendari, Suwesi Tenggara, Fabio Netaming, INews melaporkan.